Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan pinggir kali elektrik ini ada keadaan bengkel pinggir kali elektrik guys jadi ini banyak kedatangan kipas-kipas ini terus ini juga kedatangan dua setrika setrika Pilip ini tidak ada kabelnya yang ini komplit tapi dibawa ke sini Hai mungkin kita mau memperbaiki yang setrika dulu ya guys yang kayak lebih mudah dan cepat Hai apa kerusakan di setrika Pilip ini tonton videonya sampai selesai guys Hai dan langsung saja kita bongkar ya guys Hai jadi ini adalah penampakan setrika Pilip yang model kayak gini ya gc jadi ini harus kita lepas dulu kita lihat dalamnya itu kenapa kok bisa mati Hai nah ini guys setelah kita bongkar semua ini ternyata sudah ketemu guys untuk kerusakannya kenapa mati itu kabel power ya kabel listriknya itu petutus satu guys ini sudah gosong nih kayak ngepong dia mungkin dari jenis kabelnya yang kurang bagus ya guys jadi bisa terjadi ngepong dan akhirnya putus terbakar Hai coba kita apa ganti kabelnya ya guys Hai apa bener ini dari masalahnya dari kabel ini apa tidak Hai nah ini untuk pemasangan kabelnya sudah selesai guys jadi kita langsung kita coba apakah man bener kabel penyakitnya tadi di kabel Hai kalau menurut saya paling ya di kabel itu yang terputus itu ya guys hai 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 nah ini udah nyala guys berarti ini tadi penyakitnya sepele sepenuhnya guys ya itu hanya di kabel yang terputus guys jadi Hai jangan pernah takut untuk memperbaiki barang kita ya guys ya karena kita harus bisa mengenali barang-barang kita sendiri supaya kita bisa untuk membenahi sendiri dan tidak harus ke bengkel ya biasanya sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aboneballah